Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Prasyonov Jumpa lagi dengan saya dan jangan lupa salam satu jiwa Pada malam hari ini saya ditemani oleh Yanni, Mbak Suri dan Masa Rupo Yang dalam hal ini kita mau bincang-bincang ringan tentang masalah sejarah Mondo Gede Ini kuncil anaknya, kuncil anaknya dari mana? Oh dari sebelah, nah untuk supaya tidak terganggu acara saya Saya minta coba Mbak Suri, coba ditarik dulu nih biar selesai nih Ya, saya bantu ya Coba dituntasin Ini sekalian juga belajar ya Bahwa ada satu Mbak Suri yang mungkin belajar Dan bisa untuk menjadi satu pengetahuan juga Bahwa untuk cara menghilangkan orang yang keseluruhan Secara ilmu itu seperti itu Jadi ayo, mari kita bahas lagi nanti tentang ini Dan ini juga mungkin Rupo yang nanti di sana Ya, untuk bisa menyelesaikan ininya semua Eh, masuk lagi Ini siapa nih? Saya dari sana Dari mana? Dari mana? Di sana Oh iya Dari keluarga sini? Bukan Oh bukan? Bukan Dari? Ada apa ini di sini? Nah, kita mau mengungkap, mohon maaf Kita mau mengungkap ini tentang sejarahnya Pondok Peti Nama Pondok Peti Untuk itu saya minta sedikit aja keterangan Kira-kira tahu gak sejarah Pondok Peti itu apa? Tahu, tahu, tahu Apa sih sebetulnya Pondok Peti itu? Pondok Peti itu dulunya Di sana ada rumah gede Kayak pabrik gitu Saya gak tahu pabrik apa itu Oh gitu Itu aja pengetahuan saya supaya kita ini tahu, belajar Pondok Peti itu apa Ya, gak apa-apa Jadi ini bukan dari wilayah sini ya? Bukan, saya jauh di sana Oh jauh ya? Nah, baik Kalau gitu Untuk supaya kita bahas lagi Nanti kita ke dalam Kita akan bahas semuanya Untuk lebih jelasnya Silahkan Jadi saya terima kasih Saya Ya Jadi itu Ada dua gangguan ya Selama kita berjalan Ada dua gangguan Satu tadi ada masuk putih lalak ya Dan satu lagi Tadi ada orang Saya juga gak tanya tadi Siapa itu Tapi dari jauh Dan dia tertarik ke sini Karena mungkin ini sudah ada Alam yang ngebuka Nah, jadi untuk ini Alam ngebuka ini Saya tutup dulu aja Supaya tidak mengganggu lagi Acara-acara yang lainnya Ya Saya tutup dulu Acara ini Terima kasih Terima kasih Contro kaki Siapa ini? Siapa ini? Dari mana ini? Dari sana saya Oh iya Berarti leluhur di sini ya Oke Kalau memang ini leluhur di sini Saya mohon izin Ini ada yang ingin kita kupas Apa itu? Tentang masalah sejarah Pondok Gede Ya nanti Ya nanti Mohon izin Supaya semuanya bisa Terungkap Dan kita membuat sejarah Dan untuk mempelajaran Untuk kepada orang lain Insya Allah Insya Allah Jadi itu yang saya mau Dan mudah-mudahan Ini akan terus Bisa berjalan Oke Saya pulangin dulu ya Jadi masuk untuk perjuangan Nah Pembatasan itu Antara Batavia Sama daerah sini Bekasi Yang dulu Sekarang kan Disitu kan Ada tokoh Tokoh-tokoh Pribumi Yang sifatnya bisa Memperjuangkan Sampai itu Menjadi Milik Pribumi Pribumi itu Nambil Nambil harta kekayaan Keluar situ Belandanya udah dipusir Ya Ini masalah sejarah kan Ya kan Jadi sejarah Sebetulnya sebelum Pondok Gede itu ada Apa namanya? Namanya itu orang Belanda Yang mohon Mendiswits Apa itu? Wah agak ngerti Wah sama Kalau gitu kita juga Nanti kita tanyain Sama orang-orang Belandanya Ya kan Dipanggil aja Orang Belandanya Masih ada disitu Oke Kalau memang begitu kan Ini persoalannya Bukan masalah Apanya Cuma kita ingin Mengungkap Sejarahnya Tentang masalah Lahirnya Yang namanya Pondok Gede itu Jadi Pondok Gede itu Karena ada Pondokannya Tapi yang bangun Bukan Peribumi Bukan Jadi yang bangun itu Adalah Belanda Iya Nah gitu ya Nah Belanda itu Terusir dari Pondok Gede itu Dengan Peperangan atau apa? Ya udah lama Meninggal Pendirinya mati Yang lainnya Keusir Takut Sama warga-warga Situ Peribumi Sudah mulai banyak Dia kabur juga Jadi Pondok Gede itu Tempat penampungan Jadinya Para Peribumi Berjuang untuk Masuk ke Batavia Nah gitu ya Jadi Tapi kan sebelum Di Pondok Gede itu Menjadi lebih modern Seperti ini Tentunya Pondok Gede itu Punya sejarah Yang lebih spesifik Apa kira-kira? Pondok Gede itu Dulunya Itu pabrik Untuk orang Belanda Yang punya Orang Peribumi Disuruh Oh gitu Oh jadi Itu ada Usaha lah ya Usahanya gitu ya Pabrik 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 Biasanya orang dulu Masih Apa namanya Kain atau apa Oke Karena ini Sudah kita tahu Bahwa Pondok Gede Adalah pembangunannya Jadi sejarahnya Pembangunan yang paling penting Dan atas nama Pondok Gede itu sendiri Sebelumnya Dan sesudah menjadi Pondok Gede Dan untuk itu Kita kepingin tahu Pondok Gede ini Kedepannya seperti apa Banyak yang jual beli Tapi pada Anggap jujur Gak kayak dulu Banyak daif Setan-setan itu Banyak daerah Bisa Bisa gak Kalau misalkan Ini kita Sebagai orang Yang mungkin Bisa menetralkan Itu semua Bisa Tanya diri Lu sendiri Jadi Semuanya bisa Pesan yang Pesan yang paling Buat kita ini Apa sebetulnya Untuk Kita semua Minta perlindungan Untuk wilayah Pondok Gede Biar makin Damai Kayak Waduh Rumah zaman perang Kayak Nanti Bakalan rame Rame Pengulinya Banyak-banyak Doa aja nih Minta sama kalian Semua yang Pada punya ilmu Terus Sebelum Pondok Gede ini Seperti modern Kayak gini Dulunya nih Hutan Atau apa sih Pondok Gede Dulu tuh Lapan luas Rumah Satu Sebelah Saunanya tuh Pohon Keliling-keliling Untuk pohon Berarti Sebelum Soal itu Cuman ada Lapangan itu doang Yang sifatnya Cuman ada Pondokan Yang lainnya tuh Pohon besar-besar Gede ya Oke Jadi saya rasa Itu dulu Yang saya inikan Tapi yang paling Kepenting Buat pesanan Ke kita ini Apa yang kita lakukan Karena ini Menyangkut masalah Batiniah lah Tolong doain Orang-orang Yang udah berjuang nih Yang ngerebut Semuanya nih Yang lu udah pada Merdeka Tolong doain Yang pada Gentayangan Disitu Masih banyak Minta doanya Aja Tentu Ramann Nih Tentu Ramannnya nih Ya Memang itu yang Kadang-kadang kita lupa ya Kita tidak Mendoakan Para pejuang-pejuang kita Yang kita hanya Bisa menikmati Padahal justru Mereka lah Yang mengupayakan Kemerdekaan ini Ya Oke Jadi tolong Sampaikan juga Kepada semua Para pejuang Yang mungkin Dengan komunikasi Kita ini Bisa sampai Kepada mereka Bahwa kita juga Mengucapkan Mohon maaf Bila mana ada Kekurangan Dan kesalahan Selama hidup Di Pondok Gede ini Dan saya Ucapkan Terima kasih Alhamdulillah Tadi kita sudah Jalan Dan kita sudah Ini Cerita tentang Masalah sejarah Pondok Gede Ya mudah-mudahan Ini bisa menjadi Satu Masukan Buat kita semua Dan mungkin juga Buki bagi Teman-teman Yang mungkin Sejarahnya Pondok Gede Itu apa sih Sebetulnya Ya kan Jadi tadi Masa Rupo Saya juga terima kasih Sama Masa Rupo Sudah nemenin saya Yang Mbak Yani Dan Mbak Suri Yang mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat orang lain Ya Jadi Alhamdulillah Pengupasannya Dari Pondok Gede Tadi sudah Ternyata Pondok Gede itu Adalah sebuah Bangunan Ya Bangunan Yang sifatnya Dia bangunan Yang di Apa Yang dikerjakan Yang dikerjakan Karena didirikan oleh Belanda Ya Untuk Pabrik Pabrik Sebetulnya Pabrik Yang dalam Zaman dulu Tidak ada Pabrik yang besar Seperti sekarang Yang ada di daerah-daerah Bekasi Enggak Tapi pabrik dulu Itu rumah Karena belum ada Proyek-proyek yang besar Seperti yang Sekarang ini Jadi pabrik ini Jadi pabrik ini Mungkin penun Mungkin pabrik apa Kita juga Tidak ngupas Tadi sampai sejauh itu Tapi ini Dinyatakan adalah Pabrik Nah untuk ini Ya mudah-mudahan Saja Sejarah Pondok Gede ini Akan membawa Nuansa baru Kepada Para Yang menonton Di Channel kita ini Ya Mudah-mudahan Seperti itu Jadi Sangat luar biasa Sangat Bisa Untuk dinikmati Sebagai Tontonan Dan Tuntunan Ya Tapi tadi ada dua gangguan Yang sifatnya Satu gangguannya Mungkin Anak lah Yang satu Tadi juga mungkin Dari luar Yang mungkin ini Memang yang daerahnya Daerah masih agak Seperti rawat Jadi semua itu Bisa saja masuk Dan mudah-mudahan Ya ini bisa kita atasi Dan mudah-mudahan Untuk periodo-periodo yang akan datang Itu tidak seperti ini lagi Tapi Ya ini karena kita Apa Suasananya mungkin Tapi ya Kita juga harus Belajar kembali Dengan situasi seperti ini Bahwa ada Makhluk yang berdampingan Dengan kita Ya Jadi ya Bukan hanya manusia Saat sekarang ini Yang ada di kita Tetapi ada satu Makhluk-makhluk lain Yang memang Ada Ininya Dan Ini pejuang Pejuang ya Jadi pondok gede Juga ada pejuang Yang memang Butuh Dia butuh doa Ya Doa Para pejuang yang dulu itu Yang kadang-kadang Kita lupa Mendoakan Para pejuang-pejuang Yang sudah Memerdekakan Ya katakanlah Yang sekecilnya Memerdekakan Bukan bangsa Indonesia Tapi Memerdekakan Bekasi Pondok gede Dari Dari era Penjajahan Nah ini Dia minta Didoakan Yang mungkin Kita sudah lupa Para pejuang ini Gak pernah kita doain Gitu loh Tapi menurut saya Bukan hanya di pondok gede Yang perlu pejuang-pejuang Itu didoain Tapi di seluruh Daerah-daerah itu pun Ada pejuang-pejuang Yang terlupakan Nah kalau sudah terlupakan Dan itu menjadi Di satu hal yang Mungkin suasana Pondok gede itu Menjadi Agak rawan Dengan adanya Ya apa namanya Jambret Dan sebagainya Mungkin karena Arwah-arwah yang ada ini Ya Menuntut sebetulnya Gitu ya Menuntut untuk Didoakan Yang kadang-kadang Doa itu hanya Untuk kita doang Hanya cuma minta Ampun dosa Tapi Kita gak tahu Kita ini Ada daerah yang Sangat Banyak pejuang-pejuang Yang juga Setelah kubur Dan kita bisa nikmat Sekarang ini kan Karena mereka Ya kan Nah untuk itu Marilah kita sama-sama Mulai nanti Besok Atau lusa Ingat juga Mendoakan pada mereka Supaya mereka Setenang Dan mereka bisa Bahagia Ya Di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa Ya bagi mereka juga Bisa Ya Membantulah Sifatnya Adem Ya Kondok gede ini Jadi adem Jadi nikmat Jadi orang yang Ada di Pondok gede itu Bisa menjadi Tentram Nyaman Berdampingan Baik itu Berdampingan dengan Antar kita Sesama Ataupun berdampingan Dengan alam yang lainnya Saya rasa itu dulu Yang bisa saya Sampaikan Kesimpulannya itu Bahwa Pondok gede Adalah Bangunan tua Yang didirikan oleh Bangsa Belanda Saya rasa Cukup sekian Terima kasih Dan Salam Satu jiwa Jangan lupa Like dan Subscribe Video ini Dan Jangan lupa Tekan Lonceng Untuk mendapatkan Video-video Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih